Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini masih dalam rangka tanya-jawab berkebun sawit dengan Pak Jenderal Muhayyad. Kali ini tadi kita juga sudah membahas yang tadi survei lahan. Kali ini Pak Jenderal Muhayyad sudah memegang sendiri pertanyaannya. Jadi silakan pertanyaannya ini diungkapkan di sini, kemudian dijawab secara jelas. Silakan, Mas Muhayyad. Oke Pak Agus. Jadi ini pertanyaan dari Bapak ini baru. Alhamdulillah Pak Agus, nilai positifnya kondisi harga membaik ini Pak bisa memperluas kebunnya Pak Agus. Mungkin nampak Pak Agus ya. Jadi kebetulan Pak saya baru... Sudah para rejeki untuk beli kebun. Umurnya sudah 17 tahun. Tapi sudah 3 tahun nggak dirawat. Sampai anak kayunya jadi Bapak kayu semua. Jadi Bapak kayu. Jadi saat ini sudah saya lakukan pembersihan untuk penumbangan anak kayu maupun sawit-sawit liar yang tumbuhkan. Apa tindakan selanjutnya? Nah pertanyaannya seperti ini Pak Agus. Jadi mungkin bisa di... Nanti bisa Bapak Ibu pahami. Jadi urutannya selanjutnya seperti apa? Ini kan sudah dibapar Pak Agus ya. Jadi yang dilakukan ini pertama kali Pak Agus. Ini pasti tentunya pembersihan piringan pohon, membentuk piringan pohon Pak Agus. Mas Ibu ini pohonnya sudah tua. Ya umur berapa ini? Sudah 17 tahun Pak. Nah pertanyaannya kan tadi akan di replanting ataupun di... Ini Pak Agus. Dirawat selanjutnya. Dirawat kan seperti itu. Jadi ya ini jawabannya Pak Agus. Bagi saya ya ini masih bisa untuk dirawat dulu lah untuk nyari modal kan Pak Agus. Karena belinya juga relatif mahal. Jadi saya sampaikan untuk dua tahun butuh waktu dua tahun lah untuk merecovery kondisi, untuk membaik lagi Pak Agus. Karena secara fisiknya tadi kan masih oke Pak tanamannya. Masih cuma pelepahnya. Nah ini selanjutnya kan urutannya Pak Agus setelah pembersihan piringan pohon kan penunasan pelepahan Pak Agus. Oh iya iya. Jadi biar pelepahnya sudah bersih. Terus yang kedua membuang buah-buah busuk Pak Agus. Karena ini sudah lama, tidak dipanen. Jadi buah-buahnya sudah busuk semua. Nah selanjutnya yang dilakukan adalah pengumpukan karena sudah stressing. Nah pengumpukan yang pertama ya kita pola dengan Pak Dr. Agus sudah kita selalu menerapkan pola odrum kalau pupuk tunggal atau organik, dolomit atau NPKODN kan gitu untuk area ini. Jadi mungkin lebih mudahnya nanti silahkan dikasih organik. Bisa pakai pupuk organik yang di pasaran dosis 3 kilogram ataupun pupuk organik yang ada di seputaran. Setelah itu dikasih dolomit 1,5 kilo dan diberikan NPK 13627 dosis 2,5 kilo. Nah selang waktunya 2 minggu. Insya Allah nanti akan lekas memulai pertandanya untuk bagus dan bisa untuk memberi kontribusinya. Nah tentunya kita bersyukur ya Pak Dr. Agus yang ini Bapak-Bapak sekarang sudah menanangkan modal kembali investasi lahan setelah perpuk kebunnya membaik dan membeli lahan lagi Pak, mengembangkan. Nah kemudian mitigasi yang selanjutnya ya terhadap hama penyakitnya itu terutama ya marasmiusnya harus sanitasinya harus tuntas. Seperti itu Pak Dr. Agus. Insya Allah nanti dalam jangka waktu 4 bulan silahkan konfirmasi lagi ke Pak Dr. Agus Susanto atau Pak saya sendiri kan gitu untuk mengabarkan. Tapi tentunya setelah gulmahnya sudah bersih tidak kita biarkan setahun tapi ya nanti 4 bulan sudah muncul ya dikendalikan lagi kan gitu Pak Agus. Hanya Pak Agus ini sampaikan ini populasinya memang sudah tidak padat Pak Agus. Oh gitu. Sudah tidak padat tadi ya? Ya tapi ya kan tentunya kan mau nunggu di replanting sekarang kan kata modalnya kan juga ini Pak udah untuk beli jadi penting dirawat dulu kan gitu Pak Agus. Ya makanya tadi anak kayu jadi bapak kayu tadi itu. Berarti kan populasinya udah berkurang. Terus kini masih menyambung pertanyaan itu kan itu kami ada pertanyaan juga Pak itu kalau pokok organik itu dosisnya per pohon berapa? Sampai tadi bilang 3 kilo. Iya Pak Agus. Ya per pohon. Pak di tempat kami banyak kali kompos kohe itu. Saya kasih satu karung satu karung boleh enggak per pohon ada yang 20 kilo atau 50 kilo gimana itu Pak? Jadi gini Pak Agus untuk dosisnya itu sesuai kadar kandungan C organik tanahnya Pak Agus. Jadi kalau kohe itu Pak ya setidaknya kalau untuk kotoran kambing mungkin bisa 25 kilo ya Pak Agus ya. Karena lebih baik kan kalau kohe yang dari sapi Pak setidaknya ya satu karung yang Pak Agus sampai kan tadi 50 kilo kan gitu. Karena kan tergantung dari kandungannya Pak Agus. Nah itu tentunya semua bisa Pak Agus tapi tinggal ngonversi nanti silahkan konsultasikan kita kan nomor handphone kita juga ada di sosial media kita Pak Agus. Tidak itu tutup-tutupin kan gitu. Iya. Apalagi masih mau nampaknya udah ke-1 semua ya? Saya rasa cukup bagus. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan tentunya harus tetap semangat untuk bisa berkontribusi penambahan keluarga lagi. Mas itu saya ulangi lagi ya. Tadi itu sekarang sudah ditumbang. Anak kayu, bapak kayu sudah dibersihkan. Terus kita sarankan bersihkan piringan. Iya Pak Agus. Terus di pupuk itu tadi ya? Ditunas dulu Pak Agus. Oh ditunas dulu. Baru di pupuk. Ditunas baru di pupuk sesuai anjuran kita yang sering kita ngomongkan. Oke pemirsa mudah-mudahan itu bisa membantu menjawab bagi Bapak yang bertanya dan bagi yang lain supaya dapat mengambil pengalaman. Sehingga seperti ini merawat kebun dengan kasus-kasus tertentu. Terima kasih Pak Jenderal Muhayyad sudah menjawab pertanyaan yang kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.